Yuk kita minum Wet 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 Gigi aku inginya nih Hi guys Welcome back to my channel Balik lagi di channel Selly C Dan kali ini guys Aku eh aku Kita Mau ngapain Beb? Mau makan Nyayap Jadi kita mau makan nyayap guys Nyayap ini adalah bisnis barunya siapa Beb? Kenan Gret Food vlogger loh jadi makanannya harusnya enak Karena mereka sudah mencoba Berbagai macam Dan banyak varian makanan Jadi harusnya mereka udah riset yang cukup Mendalam Jadi kita penasaran banget nih guys Dan jadi produk nyayap ini adalah produk Chicken wings Yang dikasih berbagai macam rasa gitu Dibalur dengan ada yang keju Ada yang pedes Ada yang manis gitu Jadi kita kasih tau aja ya Dulu Jadi ini yang kalian lihat tuh ada yang rasanya Spicy Signature Dan ini Gak tau ya sepedes apa ntar kita coba Terus ini ada yang Bulgogi Boom Dan juga ada yang Bagang 6 Dan ini nih yang menyita perhatian aku banget nih sayang Ini ada yang Cheese Jadi cheese nya tuh Bener-bener banyak ya kita lihat disini dan wangi Cheese nya tuh bener-bener berasa banget ya sayang Iya nih wangi banget ya Dan rice nya dong lihat sayang Ini rice nya tuh dibikin bowls gitu Jadi bulet-bulet bentuknya lucu banget Terus ada dikasih rumput laut juga Kayaknya tuh enak Dan sering ada di restoran Korea juga So gimana Bab? Kita cobain sekarang Iya ini menarik banget sih aku penasaran banget Ah sayang Apa sayang? Sebelum Sebelum ini Dimulai Aku haus Iya sih aku juga haus Yuk kita minum Tolong ya Li Efek aku gak mau ketawa Gak usah ketawa Karena teman-teman pasti ketawa Oke jadi ada minumannya juga emak Ada minumannya juga nih namanya Wow Apa nih sayang namanya? Ayam Haseo Ayam Haseo Lucu ya dia di packagingnya tadi ada tulisannya Ayam Haseo gitu Terus ini kok ada apa ya Ada bulir-bulir Ada bulir-bulirnya gitu ya Tapi kalo dikocok-kocok dia gak Gak larut-larut gitu Gak menyatu sempurna gitu Apa yang mau begitu ya Oke kita cobain dulu nih Kita coba ya Ini dikocok atau gimana? Coba ya Iya kali ya Coba ya Tapi gak seret disini ya Walaupun berbulir-bulir Lucu ya Rasanya asem malah Kira manis Kayak nutrisari guava belum jadi Gitu ya Kayak nutrisari kan kalo diaduk ancor Ini yang belum jadinya Rasanya Rasanya Rasa apa sih guava ini emang Iya kayaknya guava ya Kayaknya guava ya Enak sih ada asemnya gitu ya Seger, cocok menemani makanan kita saat ini Ya Kita mau nyoba yang mana dulu sayang Spicy yuk Ayo Yang mana tadi spicy ini ya Ini Kayaknya spicynya sih kelihatannya tidak terlalu merah yang kayak mengerikan gitu ya Bukan kayak ricis gitu ya Enggak kayak ricis gitu Kita coba dulu ya guys Cobain Enggak tapi cukup pedas Enak sih tapi Pake nasi ya Hmm Wow Hmm Wow Hah? Ini kayak Aku kayak pernah Ncobain loh Ayam rasa gitu Ini kayak Korean-Korean kitchen Ya bener Kitchen Hahaha Jadi aku Korean chicken Di rasu-rasu korea gitu ya Iya bener Bener sih Kayak gitu ya Makanya kita suka ke restoran korea Jadi kayak gak asing gitu loh Rasanya Hmm Menurut kamu gimana? Enak kan? Nasi yang kamu cobain deh Enak Maksudnya ada rasa apa dari nasi ini? Dia kayak ketan Hmm Hmm Iya yang nasinya pulen Pulen banget Terus dia juga Ada campuran seaweed-nya gitu Terus kayak ada Entah ini mentega atau butter Ini mentega atau apa gitu Ya Dibumbuin gitu lah pokoknya Jadi gue Enak rasanya Untuk tasty Masih enak Yang pedas ini Enak dah Masih bisa kamu nikmati ya Masih Masih banget Pedasnya di lidah doang sih aku Iya iya Wah berarti untuk pencinta Pedas dan tidak suka pedas Bisa Oke lanjut Ke bulgogi Ini bulgogi ya Nah ini bulgogi tuh biasanya cenderung manis rasanya Sekarang kita coba Hmm Hmm Tukan daging sapi nih Daging badak ada yang dipotong Wow enak Hmm Sangat cocok sih pakai nasi gini Ini bulat Cici banget Enak loh sayang Ini bener cenderung manis Cuma masih ada gurihnya juga rasanya Hmm Jadi gak Manis-manis yang Gak terlalu dominan banget gitu loh Beb Tentu gak sih Masih ada rasa gurihnya gitu Betul betul Terpaduan bumbunya sih Enak sih ini Enak ya Hmm Gimana sayang Jadi dua rasa dua-duanya enak Iya Hmm Satu yang pedasnya pas Satu yang manisnya juga pas guys Iya Nah terus ini namanya Black Gangnam sayang Black Gangnam yang ini ya Jadi kita cobain ya Ini guys Jadi dia ada potongan daun bawangnya gitu Yang Black Gangnam Gimana ya rasanya cobain Hmm 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 Ini kayak rasa original gitu kali ya Hmm Black Gangnam Hmm Ini agak asin ya Hmm Rasanya paling asin dari yang lainnya Hmm 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 Ini sih bagi kalian yang suka Hmm Chicken wings Rasa original gitu Mendingan pas nanya ini Dan dia asinnya menonjol Tapi masih ada rasa manisnya dikit guys Iya bener Hmm Masih ada manisnya Kayaknya bawang ya Iya Kenapa terkesan agak asin kayaknya Kena ada gurih bawangnya Hmm 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 Aku tuh agak takut ketuker antara Gulu-gulu gitu sama Black Gangnam Hmm Ntar kira-ngira tolong komen di bawah aku udah bener atau belum Hmm Kalo cuma dikasih gambarnya gitu loh Dikemaskannya tuh gak ada rasanya gitu Hmm Dari gambarnya yang paling mirip itu gitu loh guys Hahaha Dan Cukup Wingsnya Hmm Dia bukan yang crunchy gitu ya guys Ini yang juicy gitu Ya Basah Basah gitu Jadi tipe chicken wings yang basah Jadi dia digoreng dulu Hmm Terus baru dilumurin bumbu yang agak basah gitu Hmm Betul Gini deh Aku perasan banget tuh sayang sama keju Sama Sama Makanya ditaruh di akhir nih Hmm Oke Coba ya sayang kejunya Hmm Hmm Ini kejunya tuh ya guys Bener-bener warnanya tuh orang banget Nih Kayak gini guys Wow Tuh Dan aromanya kayak citos Aromanya Iya Jadi aku mengingatkanku pada Citos chicken yang di Korea Waktu itu Han Yura cobain Hmm Nah sama temen-temen oransi Itu kayak gini gitu Mantap Hmm 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 Wow Enak sih Hmm Hmm Wow Enak sih Aku kayaknya paling suka ini sayang Hmm Ini agak beda dari Chicken wings lain yang pernah aku cobain Kalau yang ini Ya bener Kalau yang lain masih kayak umum gitu rasanya Hmm Ini tuh bener-bener Cheese-nya tuh lengket gitu guys Ya enak sih Jadi kayak makan Ciki Hmm Enak Kalau kata Rachel Goddard Kayak Ciki anak emas yang kerasa keju Hahaha Enak sih ini Ini pakai sauce sambal enak nih kayaknya sayang Yang cheese nih Pakai sauce sambal? Hmm Gimana? Sini Udah Wow Wah enak nih yang cheese nih Hmm Hmm Kayak bukan Cheeky bener Oh iya Hmm Untuk kalian yang suka Cheeky dan suka keju Cocok Hmm Hmm Ini untuk anak-anak SD Pasti suka sih Hehehe Yang cheese gini Eh Iya enak banget Makanya bener-bener Pits friendly banget Hmm Tambah lagi nih guys aku Dua kedua Tambah yang ini deh Bulgogi Hmm Itu juga enak Hmm Yang cheese menurut aku terobosan terbaru Hehehe Ya bener Ya Selain kayaknya Korean chicken Hmm Yang pernah kita temui lah gitu Bener 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 hebat loh Karen Great berani buka pas pandemi Tidak 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 Mungkin dia juga Melayani GoFood Jadi bagi kalian yang mau Aku bakal cantumin Hmm Alamatnya di description box ya guys Kalian cek aja disitu Dan Semoga juga udah ada GoFood atau GrabFoodnya Hmm 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 Wow Menak Tapi nasinya Aku suka banget Nasi nya Iya Hmm Aku kan pencinta nasi keras Ini keras tapi lembut Terus tapi pulen gimana ya Iya Aku juga pulen gitu guys Pulen terus Walaupun dia udah dipadet menjadi satu Dia tuh bukan yang lembek Mungkin emang dia beras Korea kali ya Korea Khusus gitu ya Kalo kita makan di korea kan juga Beda kan Kamu gak berasaan harganya Oh iya berapa sih harganya Kita lihat ya Dan menurut aku harganya affordable sih Nih Untuk menunya Ada yang Ayamnya doang sama Daebak Daebak itu Sama nasi Sama minum Itu 35 ribu Udah sama nasi Minum sama sayap Sayapnya berapa? Sayapnya doang 20 ribu 25 ribu Jadi Yang spicy itu 20 ribu Yang kita suka nih yang cheese Itu 25 ribu Jadi Yang beda cuma spicy Dia paling murah diantara semua Aku juga gak ngerti kenapa Hmm 20 ribu Yang lainnya 25 ribu Maksud aku Dapet 6 ya Berapa apis Kayaknya dapet 6 sih Dapet 6 Dapet 6 Dapet 6 Wow lumayan banget Lumayan banget ya Paket 35 ya Wow Mantap Murah ya Gila Enak Ya mungkin Kalian enggak juga mau bersaing Amal yang kayak Wimstop kan harganya lumayan Surprise Dia pengen kayak di bawahnya gitu Kali ya Yang mahal bisa dijangkau Sama Anak-anak Muda Gitu Wah Aku ngabisin cheese Eh masih ada Sen 2 Mau gak? Aku makan yang pedes jadi kepedesan sekarang Ini guys kita masih punya cadangan Tuh cheese Wow Aku suka banget cheesenya loh Rasa pertama yang kamu suka apa Sen? Cheese ya Cheese Yang kedua? Kedua ini Yang apa namanya? Oh yang ini Yang Gangnam Oke Kalau aku Rasa pertama yang aku suka cheese Rasa keduanya Flicy Hmm Flicynya enak Hmm Angkat-angkat Hmm Hmm Ini cheesenya ada Mirip sama ricis tau Rasa ricis Hmm Cheesenya dia Tapi versi padet Hmm Hmm Enak sih nih Last bite sih sayang Yuk Gigi aku kuningnya nih Aku mau last bite nih guys Pakai ini Wow Wow Mantul sekali sama ini Menasi Kayak gini Mantap Ini aku Oke Last bite Last bite Last bite Hmm 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 Yang udah memulai bisnisnya Nyayap ini Yang kita rekomen kalian Untuk beli Nyayap ini karena Harganya affordable Rasanya juga gak main-main Masa sih Masa sih Kayaknya bener kok ngomongnya Nyayap ya guys Jangan salah Harganya itu affordable Rasanya juga gak main-main Ini enak Jadi kalian cobain ya semua ya Terus dia udah opening ya? Udah Udah grand opening Udah grand opening guys Jadi Kita rekomen kalian untuk Makan ini Yes Dan thank you so much for watching everyone Kalau kalian Pingin kita nge-review Makanan artis Atau vlogger Atau siapapun Bisnis barunya mereka Kalian komen di bawah Kira-kira apa Karena kita kayak gak begitu update Mengenai itu gitu ya Ini karena temen kita aja Tolong update-in kita di bawah Nah abis ini guys Sebagai dessertnya Aku mau makan Dan men-challenge diriku sendiri Khususnya aku ya Wow Yaitu makan durian Duren guys Kita bakal makan durian Sebagai dessert ini Dan itu tayang di channel Shelly dan Gian Karena itu sifatnya adalah challenge Bagi Gian Bagi aku tuh mukbang guys Iya bener Aku gak tau bagaimana Akan gimana Nah kalian komen di bawah Juga Tebak Kira-kira Gian bakal suka Atau bakal gak suka Tetap Nah karena itu pertama kalinya Dia cobain Kalo kalian penasaran Gimana reaksi Gian Kalian bisa tungguin besok ya Sayang besok Hari Sabtu Jam 6 sore Oke Di Chelsea Gian Subscribe dulu Bagi kalian yang belum subscribe Oke Oke guys Thank you so much for watching everyone Don't forget to like Comment Subscribe Bye See you next video